Kepala BIA Cukai Makassar, Andi Pramono, yang diduga ini bersekongkol dengan pihak pengekspor dan juga importer. Bagaimana update terbarunya, Pak Govron? Jadi, ini juga kemewahan adanya ataupun meningkatnya partisipasi publik di netizen, di dunia maya. Sekarang, siapa perilaku-perilaku pejabat, bukan hanya dirinya, mungkin istri ataupun anaknya yang menampilkan flexing, kemewahan. Itu kemudian oleh netizen ramai-ramai dilaporkan ke KPK. Salah satunya yang Anda sebutkan tersebut, AP, sedang kami lakukan penyidikan, itu adalah sekali lagi bagian dari proses yang kami membandingkan antara kemewahan tersebut, kemudian masyarakat memberikan info tentang data-data kekayaannya, kami cross-check dengan LHKPN, ternyata di LHKPN itu tidak tercantum atau tidak dilaporkan. Nah, itu yang kemudian akar kami melakukan penyidikan berarti ada harta yang disembunyikan. Yang kalau bahasa hukumnya, kalau disembunyikan berarti ada apa-apa. Ada apa-apa itu yang kami kemudian lakukan penyelidikan dan penyidikan bahwa itu tentu harta-hartanya berasal dari mana. Dan kami tengarai minimal ada gratif atau ada penyuapan. Baik Pak Gufron, apakah ini artinya begitu KPK menunggu laporan-laporan dari netizen atau sebetulnya KPK sendiri sudah punya timnya ini Pak untuk melihat siapa yang flexing, siapa yang pamer kemewahan? Jadi, ini bagian dari partisipasi publik ya, bahwa KPK memiliki data, basis data kan punya KPK. Tapi kalau kemudian misalnya si EG, pejabat, dia kan tiap tahun secara rutin melaporkan hartanya. Data itu kami memang validasi, itu karena di Indonesia ini sekitar 700 ribu ya, hampir 1 juta yang melaporkan kekayaannya sebagai pejabat negara. Tentu kami tak mampu memvalidasi ataupun memeriksa semuanya. Kemudian masyarakat yang kemudian memberikan masukan bahwa ini hartanya segini, kemudian dilaporkan seperti ini, padahal mereka punya ABC yang tidak terlaporkan. Itu menjadi dasar kita kemudian untuk melakukan pemeriksaan. Nah, ini menurut saya hal yang positif, bahwa bukan hanya perilaku ataupun perbuatannya dalam melayani masyarakat, pemerintahan, tapi hasil. Ini kan berkaitan dengan harta yang sudah menjadi hasil layanannya, itu kemudian di-crosscheck dengan LHKPN. Kalau ternyata memiliki gap yang cukup besar, kami periksa. Dan untuk yang kasus Adi Pramono ini menunjukkan hal seperti itu. Ada yang diduga berasal dari gratifikasi atau swap. Benarkah jika Adi Pramono ini menjadi broker begitu bagi para pengusaha yang bergerak di bidang ekspor-impor, dan seperti apa Anda melihat efek domino atau dampak domino dari tindakan-tindakan pejabat yang nampaknya hanya menguntungkan dirinya sendiri saja? Di beberapa penjelenggaraan layanan publik yang masih kumuh ataupun jumut, jumut dan kumuhnya itu indikasinya apa? Misalnya berbelit-belit, tidak berkepastian, dan juga tidak jelas waktu biaya dan prosedur syarat-syaratnya tidak jelas, pasti kemudian orang ketika mau mengurus itu akan agak ogah. Di layanan yang begitu itu kemudian mengakibatkan, tentu pengusaha kan dia berpikir tentang apa? Saya yang penting efektif, lebih efisien biaya, waktu, dan lain-lain. Nah, yang terjadi di kasus yang Adi Pramono itu, kenapa kemudian dia menjadi broker adalah begitu. Jadi, untuk misalnya ya, selama ini barang import masuk ke belabuhan, kadang itu tak cukup tiga hari keluar barangnya. Karena macam-macam banyak pemeriksaan ini, itu, itu, dan lain-lain. Sehingga mengakibatkan, padahal barang-barangnya kan ada yang barang tahan lama, ada tapi misalnya buah yang mudah rusak, dan lain-lain. Kan orang-orang pengusaha tentu ingin cepat kan? Karena kalau kemudian tidak cepat, dia pasti kemudian akan menenggung banyak resiko. Itu yang terjadi. Sehingga, apa yang Anda katakan tersebut, untuk mempercepat agar tidak banyak pemeriksaan menggunakan jasa-jasa orang-orang penyelenggaraan negara sendiri. Itu satu hal. Yang kedua, atau, itu mendown grade. Barang masuk apa, mestinya kena biaya masuk 5%, itu kualitas di dokumennya, itu direndahkan. Sehingga, pajaknya lebih kecil. Pajaknya lebih kecil, royaltinya lebih kecil, ataupun kemudian biaya masuknya supaya kecil. Yang dua hal itu, mempercepat proses, ataupun kemudian supaya dia kadang punya perusahaan sendiri. Misalnya saya penyelenggaraan negara yang memiliki layan publik, di saya itu sebenarnya memiliki kewenangan untuk ngatur itu. Tapi kemudian untuk nyampe ke saya, sudah kamu pakai konsultan, ataupun PT Broker, dan lain-lain. Padahal PT Brokernya terafiliasi kepada saya sendiri. Untuk menyelesaikan rantai yang tidak pasti, tidak mudah, dan tidak fair tersebut, maka menggunakan broker. Ada yang kedua caranya adalah untuk mendown grade. Kalau masuk, kena biaya 5%, di downgrade nomenklaturnya, misalnya ini barang mentah Pak, bukan barang jadi. Sehingga 0% biaya masuknya. Padahal faktanya barang jadi. Sudah jadi. Tapi sebaliknya, kalau keluar, itu tadi kan importnya. Keluar. Keluar pun begitu. Dicari bagaimana klausulnya supaya seakan-akan biaya eksportnya rendah. Baik kualitas maupun kuantiti volumenya.